Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewasa ini kita menghadapi momentum-momentum yang sangat penting baik dalam skala domestik yaitu dalam negeri maupun internasional dimana peran Nahdlatul Ulama sangat kritikal sangat menentukan kemana arah dari perkembangan dan dinamika yang terjadi hari-hari ini maka Nahdlatul Ulama harus sungguh-sungguh mampu mempersiapkan diri untuk menyambut dan menjalankan dengan baik peran yang diharapkan oleh masyarakat dan dunia diantara karunia Allah kepada Nahdlatul Ulama adalah bahwa kita memiliki ulama yang dari segi senioritas maupun kualitas jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh komunitas-komunitas muslim di belahan lain di dunia ini kita punya kiai seperti kiai Memun Juber kita punya seperti kiai Ahmad Mustafa Bisri kita punya kiai Nawawi Abdul Jalil kiai Sanusi Bajo Tuan Guru Turmudi dan lain sebagainya beliau-beliau adalah ulama-ulama yang dari segi kualitas dan senioritas nyaris tidak kita dapat tandingannya di tempat lain di seluruh dunia maka penting bagian hal-hal untuk ulama untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari para ulama sebu itu di dalam menentukan langkah-langkah strategis yang akan kita ambil ke depan untuk itu nanti pada tanggal 16 Maret 2017 pengurus besar Nahdlatul Ulama merencanakan untuk soan dan menggalang silaturahmi dengan para ulama-ulama dan itu akan disegarakan insyaallah di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang di Kediaman Yang Muliai Kiai Memun Juber disitu kita akan gelar pertemuan bertajuk silaturahmi, PPNU dan para sesepuh ulama, Natlatul Ulama disitu kita harapkan PPNU akan memperoleh nasihat-nasihat, wajangan-wajangan, masukan-masukan dari para ulama sepuh kita untuk menentukan peran yang harus kita jalankan di tengah-tengah keadaan dinamika persoalan-persoalan yang kita hadapi diwasa ini pengurus besar Natlatul Ulama, mohon doa restu kepada seluruh warga Natlatul Ulama dan seluruh bangsa Indonesia mudah-mudahan pertemuan ini sungguh-sungguh akan menghasilkan manfaat dan barokah yang dapat kita rasakan bukan hanya oleh Natlatul Ulama saja tapi oleh bangsa Indonesia dan seluruh kemanusiaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh